Kalau kali ini nih, komunitas pemuas juga akan memuaskan penghujung yang harus akan informasinya tentang Satwa Musa. Kenapa tadi begini dong? Biasa aja ngomongnya dong. Tapi emang seru banget, karena selain bisa tanya-tanya, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan aneka jenis Musa. Seperti yang dilakukan oleh CJ Denny Agustian berikut ini. Mengedukasi sekaligus sosialisasi bahwa Musa bukan hama. Tiap hari minggu, komunitas penggila Musang Sumeneng atau pemuas bawa koleksi Musang ke taman. Tempat ini pengunjung diajak berinteraksi dengan Musang-Musang Cina yang sudah dipelihara sejak masih kecil. Ada lima jenis Musang yang diperkenalkan. Ada Musang Bulan, Musang Pandan, Musang Akar, hingga Musang lokal asli dari Pulau Kangean, Sumeneng. Pengunjung pun antusias mau tahu lebih banyak lagi tentang Satwa-Satwa ini. Termasuk CJ Denny Agustian yang gak mau ketinggalan ikutan bermain bersama Cika, Musang asli dari Pulau Kangean. Musang Bulan bernama Jimbo juga gak mau kalah ujung kemampuan. Meski usianya baru dua tahun, Jimbo sudah pernah menjuarai Lomba Musang tingkat nasional. Keren kan? Cara memelihara Musang gak terlalu susah kok. Kalau gak percaya, kita tanya deh sama anggota penguas yang satu ini. Kita cuma mandi ini satu-satu dua kali ya. Makanya aja juga harus dijaga. Tapi makanya cuma pisang, ayam juga cuma kalau ayam juga terang. Meski usianya sudah empat tahun, anggota komunitas penguas yang aktif hanya 32 orang. Yoi, para anggota ini selalu semangat berbagi kecintaan mereka terhadap Satwa dari Family Viveridae. Seru ya Risa, tapi kalau misalkan memang bareng-bareng memiliki kecintaan yang sama. Betul, tapi harus sayang juga hewan yang dirawat juga ya, Musangnya. Terus harus mengepagui juga hewan-hewan apa yang tidak boleh dipelihara juga ya kan. Itu dia, pokoknya kalau misalkan kita memutuskan untuk memelihara hewan, itu memang harus berkomitmen ya. Terima kasih.